Intro Sobat Alkisah, pernahkah karyan mendengar mahluk yang bernama Tambun? Atau mungkin ditakut-takuti yang bernama mahluk Tambun? Nah, di Besri Banjar Alkisah kali ini akan berbagi cerita tentang mahluk misterius yang bernama Siluman Tambun. Ketika waktu kecil, saya sering ditakut-takuti oleh orang tua. Apabila ingin mandi di sungai, dikatakan bahwa sungai tersebut terdapat mahluk bernama Tambun. Lalu, apa sebenarnya Tambun itu? Mahluk seperti apa? Dan apakah hanya mitos? Atau benar-benar ada? Makhluk yang bernama Tambun sering kita dengar di masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan oleh orang-orang Bajar. Tambun ini diyakini masyarakat, mahluk yang hidup di sungai, yang akan muncul apabila air sungai naik. Menurut cerita masyarakat, bahwa ada beberapa orang yang pernah melihat Tambun ini. Ada yang mengatakan, bentuknya seperti sapi. Yang lain mengatakan seperti kudanil. Dan ada juga yang mengatakan, kemunculannya diawali dengan timbulnya pusaran air yang besar. Tetapi, tidak ada yang secara pasti bisa menjelaskan bagaimana bentuk nyata dari Tambun ini. Baik itu penjelasan secara lisa maupun bukti-bukti lainnya. Banjar Al-Fisaku sebagai orang Kalimantan secara pribadi tidak pernah melihat bagaimana bentuk Tambun ini. Dan meragukan akan keberadaannya. Pertanyaan yang lainnya, ialah dari mana istilah Tambun itu berasal. Inilah penjelasannya. Istilah nama Tambun ini berasal dari kepercayaan sebelum datangnya Islam di Kalimantan. Sering disebut dengan Keharingan. Dalam kepercayaan Keharingan, dikenal dengan adanya penguasa alam bawah atau air. Yang dikenal dengan sebutan Tambun. Menurut kepercayaan, bentuknya seperti naga dan ular besar. Tambun diakini tinggal di sungai. Yang airnya dalam atau luk. Dan terdapat pusaran air atau ulakan. Baulak. Khusus di daerah Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Selatan. Ada beberapa tempat yang diawali dengan kata luk. Seperti luk naga, luk sadu, luk lahung, dan lain-lain. Luk berasal dari kata luk, yang artinya bagian sungai yang dalam. Pada masa penjajahan Belanda, orang-orang Belanda tidak bisa menyebutkan kata luk. Selain kepercayaan tentang makhluk Tambun sebagai penguasa alam bawah air. Di Kalimantan khususnya, di daerah Kaluah juga terdapat kepercayaan akan adanya makhluk bawah air, yaitu buaya kuning dan buaya gaib. Baik itu Tambun, ataupun buaya kuning ini, mereka hanya akan menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu saja. Sedangkan, orang awam tidak dapat melihatnya. Jadi, bagi orang awam, Tambun itu hanya makhluk mitos yang dianggap benar-benar ada. Karena tidak pernah melihat bagaimana wujud aslinya. Kemunculannya hanya dikaitkan dengan kenaikan air sungai dan kemunculan pusaran air yang besar. Kepercayaan tentang adanya makhluk Tambun ini, diperceritakan turun-temurun hingga saat ini. Bagi orang tua yang anak suka mandi ke sungai, sering ditakut-takuti dengan kemunculan Tambun. Apalagi, setelah hujan lebat turun dan air sungai mulai meningkat, maka anak-anak dilarang mandi di sungai. Takut dimakan Tambun. Namun sebenarnya, pesan yang dapat kita ambil dari mitos Tambun tersebut. Bagi anak-anak terutama yang belum mahir berenang, jangan suka mandi di sungai, apalagi air sungai sedang meningkat. Air sungai yang sedang naik, biasanya berarus deras dan berbahaya bagi anak-anak. Demikian cerita makhluk siluman Tambun. Terima kasih telah menonton!